Kali ini kita berjalan menelusuri Desa Batu Anten, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Desa ini memang tidak terlalu familiar di telinga masyarakat dibandingkan desa-desa lain di Kabupaten Banyumas Namun jikalau kita perhatikan dan kita cermati desa ini pada dekade 80-an pernah menjadi juara lomba klom pencapir tingkat nasional Berbagai jenis penghargaan lain juga pernah singgah di desa ini tentu saja itu adalah hasil dari kegigihan warganya dalam upaya menuju pembangunan dan kemandirian desa Desa Batu Anten 1 Paut, 2 TK, 2 SD, 1 MI, 1 MTS, dan 2 Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Biroyatul Huda dan Al-Ikhlas. Dengan diberkahi alam yang terbilang subur, menjadikan penduduk desa batuanten sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani padi, ada juga sebagai pengrajin gula kelapa dan sektor lain dengan skala industri kecil. Iklim pertanian yang cukup memungkinkan untuk menghasilkan beraneka jenis komoditas tanaman produktif dan bervariasi juga tersedianya lahan yang luas sangat berperan dalam upaya untuk menjaga ketahanan pangan dan kestabilan tingkat kesejahteraan para petani, baik petani penggarap, petani pemilik lahan, maupun buruh tani. Masjid yang paling besar dan terkenal adalah Masjid Jami Al-Itibar, satu masjid kebanggaan warga batuanten yang sudah berdiri cukup lama dan sudah direnovasi dan dibangun kembali secara total. Sebagai peletak batu pertama dalam proses renovasi total ialah Insinyur Haji Akbar Tanjung, Ketua DPR RI tahun 1999 sampai tahun 2004. Terima kasih telah menonton! Ini desa patuanten temen temen. Ini ada apa... Pertanian cabai temen temen ya. Ini cabainya bagus ya. Cabai rawit. Gemuk-gemuk. Subur-subur. Hai Harit Bu ini bunyinya apa Sabina Niki Oh kata pindahnya 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 kata kali-kali dikisi kerumbulan apa bunyikan dasarnya patuantan nge-pandang kerumbulan sawahambang begini Oh tak menikah-menikah sebelah menikah pada dasar lurus menikah kedung makam Oh ini sawahambangnya Oh ibu datang menikmauan Hai menutup menutup siung dan tepi buwas rejenggang ibunya kira-kira yang mereka mata sih rumput mereka Seperti halnya di desa-desa lain di kecamatan Cilongok, gula kelapa atau gula merah memang sudah menjadi komoditas asli dan turun-temurun dari zaman dulu hingga sekarang. Dan sempat pula mengalami masa kejayaan pada era 70-80an. Panen Lombok, Bu. Ini saya-saya ini, saya-saya Lombok. Ini saya. Ini saya. Ini saya. Saya-saya. Saya mengikuti. Saya mengikuti Tuan, Bu. ApakahGina telah menandakan? Saya. Saya. Saya mengikuti Tuan di sebagai Youtube. Ini saya yang akan menemukan, Bu. Ini saya akan menemukan. Saya akan menemukan Tuan. Ya. Saya akan menemukan Tuan. Saya akan menemukan Tuan-tuan itu. Saya akan menemukan Tuan-tuan. apa ya sawah hamba ini punya lagi panen sabri ya punya busing dan bu buruk Iya dari batu ateng kawan-kawan batuan sawah hamba Hai hati ini gunanya Dianu pantun dikali pantun kali lombok kebunet caranya tumpang sehari layang ibu Hai pengantulan anggih itu baik saya saya kok buta nengkan kompok pendetik yang pengeh ini buruk ya dari batu anten tahun-teman kita lagi bikin YouTube disini ya kawan-kawan ya kawan pesan alam semua YouTube di batu anten Oh ini kota singpun anu iklan Akeh kasekeran terkenal Oh ibu nek anu nek mreko kasekeran ngomong-ngomong pernah ngonten temeriki juga bu nengk anu iklan apa yang kasih keren iku ini tembriki berdua bulan kalau harus niku kebunetan 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 Namun cukup disayangkan pula pengaruh perkembangan zaman yang semakin hari semakin menuntut perubahan, termasuk segi ekonomi. Banyak generasi muda yang tidak mau untuk meneruskan pekerjaan di sektor pertanian. Mereka lebih memilih menjadi urban di kota besar ataupun tenaga kerja di negara orang. Ini bukan salah mereka, memang dengan upah yang lebih tinggi dan persona pengalaman yang menjanjikan membuat siapa saja tergiur untuk mendapatkannya. Di kawasan Batu Anten, adek di Padukuan, Padu Anten. Padukwannya itu kalau tidak salah sawah hamba ya teman-teman. Ini saya masuk ke dalam, kawan-kawan. Dalam Padukuan, Padu Anten. Adek, ini sawah hamba ya, sekolah urun, kelas Fira, kelas 6. Ini sawah hamba ya teman-temannya. Padukwannya sawah hamba, tapi saya hampir sedikit saja ini kawan-kawan untuk sawah hambanya. Tidak semua. Suasanya adem ya teman-teman ya. Adem karena memang ke sini banyak pohon, kawan-kawan. Adi namanya Sinten. Namanya siapa? Duski. Bahri itu, Bahri kelas Fira 5. Ini juga jalan-jalannya kawan-kawan. Di Padukuan atau di dalam desa Batu Anten teman-teman. Ini kalau hujan mungkin, ini sini ya bagi kitaran bermotor. Kata. Kata. Cuman gilinnya lunyun emangnya, Bungi. Kata ini kuartai buku, siartain 6. Kata 6. Cuman kayong lunyun emangnya, Marki ini. Ini lunyun emangnya, Cuma Jembatan Bambu. Oh, ini kawannya Jembatan Bambu. Ini bukan teman-teman biasa. Ini. Di, apa ini, Padukuan. Itulah jalan-jalan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan kita tentang pedesaan. Jangan lupa tekan tulisan, subscribe, untuk mendukung channel ini agar bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.